Pemirsa pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung mencita ratusan kenalpot bising hasil operasi patuh lodaya 2020 di wilayah Kabupaten Bandung. Pelanggaran lalu lintas yang mendominasi pada operasi patuh lodaya kali ini yakni maraknya pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm serta melawan arus lalu lintas. Operasi patuh lodaya 2020 yang berlangsung sejak 24 Juli hingga 5 Agustus berbeda dengan operasi patuh di tahun sebelumnya. Di tahun ini selain melakukan penindakan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran, pihak kepolisian menghimbau kepada pengendara untuk tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selama dua pekan pelaksanaan operasi patuh lodaya, pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung berhasil menyita sebanyak 312 kenalpot yang tidak sesuai standar dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Pada pelaksanaan operasi patuh lodaya 2020, sebanyak lebih dari 7.000 peneguran, lebih dari 4.000 penilangan dan sebanyak 312 sanksi tematik bagi pengendara yang menggunakan kenalpot bising. Kemudian untuk penilangan kita melaksanakan 4.732 tilang. Ini yang betul-betul mereka dapat mengakibatkan kecelakaan maupun merawat mengakibatkan terjadinya kemacetan di wilayah hukum Polresta Bandung. Selain itu, penindakan khusus atau tematik kita adalah pada kenalpot yang tidak sesuai standar, artinya kenalpot racing yang membuat keresahan di masyarakat. Ini kita mengamankan sebanyak 312 kenalpot dari pemiliknya dan ini sudah ada kesepakatan dengan pemiliknya, mereka akan mencobot itu secara sukarela dan mengganti dengan yang standar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan selama diperjalanan. Pihak Kesatuan Lalu Lintas Polresta Bandung menghimbau kepada pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta tetap mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.